Silikon, eh sorry, jadi clay, jadi dilem semuanya, baru kita di blending, blendingnya, supaya menyatu dengan kulit. Kemudian, kita catak kreasi-nya, baru kita print silikonnya. Dengan menggunakan prostetik itu akan, secara tidak langsung, orang melihatnya kayak benerannya. Orang kayak nggak tahu pasti, itu benerannya, itu gitu. Padahal itu, ya, palsu, gitu. Itu spesial efek, gitu kan. Itu prostetik, gitu kan. Atau juga tidak hanya fokus pada luka, tapi bisa juga dengan, misalkan, bikin kepalanya botak atau alisnya hilang. Ya gitu kan, nggak mungkin artis itu mau cukur alis. Nah, bagaimana caranya untuk menghilangkan alis tanpa dia cukur? Ya, itu kerjaannya spesial efek makeup. Dia harus bisa menghilangkan alis tanpa harus mencukur.